Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram atas munculnya anggaran siluman sebesar 8,8 triliun rupiah dalam RAPPD DKI 2015. Senin 19 Januari 2015, Gubernur yang disapa Ahok ini menduga ada anggota DPR dan pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bermain. Untungnya melalui sistem e-budgeting, Ahok sudah mencoret dana sebesar 8,8 triliun tersebut. Sementara itu, anggota dewan menganggap hal ini terjadi karena ada miskomunikasi antara Pemprov dengan DPRD. Sebelumnya Ahok bersama DPRD akan menggelar sidang paripurna membahas RAPPD pada Jumat pekan lalu. Namun karena ada persoalan tersebut, sidang paripurna baru akan digelar besok.